Hai, Halo Sobat Alphatechnik, saya Rafael Senang Rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara memasang modul MP3 Bluetooth ke tip kompo polytron, seperti ini, dengan tipe mini kompo GD715. Ini sudah ada DVD-nya, dan sudah ada USB-nya sebetulnya, tetapi belum Bluetooth, dan pemiliknya menginginkan dipasang modul MP3 Bluetooth. Oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Oke rekan-rekan, bagaimana cara pemasangan modul MP3 Bluetooth ini ke tip kompo? Simak terus video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun Jogja, yang memerlukan jasa perbaikan elektronik, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram, atau search lokasi Alphatechnik Service Elektronika Rumah Tangga melalui aplikasi Google Map. Bagi rekan-rekan, langsung saja kita pasang. Ya, oke rekan-rekan, inilah bagian dalam mesinnya, dari tip kompo polytron ini, ini power supply, Oke, lalu, ini mekaniknya, nah, ini kita lepas dulu mekaniknya ya rekan-rekan, kita akan mengambil jalur di jalur tipnya, nah, sebelumnya baut-bautnya dilepas ini, nah, kita lepas rekan-rekan, nah, lalu kita akan mencari inputnya rekan-rekan, Nah, inputnya, caranya kita colokkan dulu, kita colokkan, ya, sudah menyala, lalu, posisi harus di-tip ya, kita lihat dulu posisinya di-tip atau tidak, bisa kelar ini, nah, ya, rekan-rekan ini, posisinya di-tip, setelah posisinya di-tip, saklarnya, nah, ini, posisi, tap, ya, kita tekan, tombol ply, ini, tombol ply-nya, ya, sudah tekan tombol ply, lalu kita besarkan volumenya, ini volumenya, ya, harus ada suara desis, ya, menandakan amplifier, ya, amplifier, bekerja, ini ada suara desis, ini, spekernya, ya, setelah itu, rekan-rekan, cara mencari inputnya adalah, nah, di sini, ini adalah, rangkaian, pre-amp head, ya, untuk menguatkan sinyal dari, kaset pita, ya, di sini, kita akan mengambil, inputnya, yaitu output dari, modul MP3 bluetooth ini, yang akan disambungkan ke input, dari tape ini, cara mencari inputnya adalah, kita siapkan ini, prop, kita akan mengambil inputnya, dari jalur pre-amp mic, eh, pre-amp head, maksudnya, bukan pre-amp mic, nah, kita tidak, memakai yang di sini ya, ini sebetulnya juga input, tapi ini input dari, head, dari head ini, mekanik, nah, dari head ini, ini juga input sebetulnya, tapi biasanya suaranya jelek, kalau dari sini, kita sentuh begini, berdengung, nah, dari, pre-amp head ini, pasti ada keluaran yang akan keampli, nah, di sini ada beberapa kabel, nah, caranya kita pakai, seperti ini, obeng bisa, prop seperti ini bisa, nah, ini tidak, tidak tersambung apa-apa ya, nah, kita, sentuh-sentuhkan saja di, kabel-kabel itu, rekan-rekan, nah, tapi jangan sampai konslet, ya, satu-satu titik saja, satu titik saja yang disentuhkan, nah, cari nanti ada suara yang berdengung, kencang, saat tersentuh, nah, ini rekan-rekan, speker sebelah kanan, berdengung keras, kalau, saya sentuhkan yang putih ini, kabel putih di sini, jika yang kabel merah, coba, speker sebelah kiri berdengung, kalau yang kabel putih ini, berdengung, tapi kecil sekali, nah, kita akan mengambil yang dengungnya kuat ini, kita lihat apakah bagus suaranya nanti, nah, ini adalah, sebelah kiri, oh, yang putih sebelah kanan, yang putih ini sebelah kanan, ternyata, dan yang merah sebelah kiri, nah, nanti groundnya, minusnya, bisa ambil dari, minus, ini, minus head, pre-m head sini, minusnya nggak apa-apa, minus, minus itu bisa diambil dari mana saja, atau ground bisa diambil dari mana saja, nah, untuk supply modulnya, tegangan modulnya, kita menggunakan, ini, yang dari motor, kita akan, cek dulu tegangannya, oke, rekan-rekan, saatnya kita mencari tegangan, untuk, supply modul MP3 bluetoothnya, caranya kita colokkan, seperti tadi, nah, mekanik masih, posisi tekan, tombol ply, karena, untuk memaksa, ampli, bekerja, soalnya, kalau nggak ditekan ply, ampli dan motor, tidak bekerja, nah, mengapa bisa begitu, karena, di mekanik ini ada, switch rahasia, nah, ini, yang apabila ditekan ply, dia akan, terhubung, ini ya rekan-rekan, nah, coba kita lihat, nah, ini rekan-rekan, apabila kita tekan ply, dia akan bergeser, menghubungkan, nah, ya, seperti itu, jadi, ampli, bekerja, caranya nanti, setelah kita pasang, ini akan kita paksa on, dengan cara, kabel ini diputus, dan kita sambung langsung, nah, saatnya kita mencari tegangan, buat supply-nya, yaitu kita, cek di, motor, bisa menggunakan motor ini, kita cek dulu tegangannya, yang kita butuhkan adalah, di atas 5V, kita siapkan avometer, lalu kita cek, di, sini, langsung ke motornya, ada tegangan 5, 5,7V, 5,7V, bisa, biasanya, tapi menurut pengalaman, seperti video-video saya sebelumnya, saya pernah membuktikan, bahwa, menggunakan 5V, bisa menyala modul, tetapi, biasanya, jika untuk membaca flash disk, maka akan drop, jadi, modul mati, nah, kita, lebih baik kita mencari tegangan, yang lebih tinggi, yaitu tegangan, sekitar, 9, sampai 12V, nah, kita akan cari, negatifnya, ditaruh di negatif motor ini, gak apa-apa, saya akan menggunakan, cepit buaya dulu, untuk, negatifnya, supaya tidak megangin terus, nah, ini untuk negatifnya, nah, kalau kita, ambil di motornya tadi, hanya terbaca 5V, nah, di kabel-kabel atas ini, pasti ada, tegangan, sebelum melewati rangkaian-rangkaian ini, nah, kita, cari, di kabel-kabel ini, yang tegangannya, nanti menunjukkan, 12V, nah, disini ada 11, 11,28, tekan-tekan, ini gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, yang disini tadi input, jadi disini, rekan-rekan, nah, di kabel hitam ini, yang paling kiri, nah, ini, ini, supply, nah, yang ini, rekan-rekan ini, nah, ini adalah supply-nya, terbaca, 11,28, nah, ini positif, dari tegangan, untuk modulnya nanti, kita ambil dari sini, negatifnya, kita ambil dari, motor tadi, gak masalah, oke, kita sambung-menyambung kabel dulu, nah, oke, saatnya kita, solder-menyolder, nah, rekan-rekan, yang perlu diperhatikan adalah, modul MP3, bluetooth-nya ini, disini ada, pasti ada, keterangan, atau tulisan, antena, out R, ground, dan, out L, nah, rekan-rekan harus perhatikan ini, nah, lalu kita, pasang, soketnya, nah, nanti rekan-rekan akan tahu, yang mana yang ground, yang mana yang antena, ternyata yang sebelah sini, antena, ini kabelnya yang ini, nah, set, nah, langsung kita tandai antena, nah, berarti, yang ini, dipisah dulu, ini antena, yang antena dipisah, nah, sisanya berarti, out R, ground, dan L out, nah, selanjutnya kita tinggal solder saja, menurut data yang di bawah sini, R, L, dan ground-nya, yang L, kita sambungkan ke, pin yang disentuh kita, berdengung tadi, yang L, dapatkan, speaker yang berdengung, di left, kiri, lalu yang R juga, kita pasang di situ, kabarnya kurang panjang, nah, ground-nya biasanya di soket tengah, antena-nya diabaikan, antenanya kita tandai, dan diabaikan, nah, jadi ada, praktis ada, 3, L, ground, dan R, nah, yang tengah itu ground, nanti kita pasangnya nanti, nah, ternyata ini kabarnya kurang panjang, kita sambung dulu, ya, kabel sudah saya sambung, kita pasang di, R-nya, sudah terpasang, sudah terpasang rekan-rekan, lalu kita tinggal, ground-nya, nah, ground-nya itu, didapatkan, minus, dari, L-Q saja, tidak apa-apa di sini, cari L-Q atau, minus, biasanya minus itu yang, PCB-nya besar, atau di minus L-Q, cari L-Q yang terbesar di sini, ini ada L-Q terbesar di sini, ini minusnya, kita dapatkan minusnya, ya, sudah, jadi seperti ini, nah, minusnya saya dapatkan, L-Q terbesar di, area sini, nah, seperti ini, oke, inputnya sudah terpasang, kita tinggal pasang, power supply-nya, tegangannya, tegangannya juga, hampir sama, kita cari soketnya, ini soketnya, untuk tegangan, buat modul, nah, kita sudah ukur tadi, rekan-rekan ingat yang tadi, adalah di, pin pertama, ya, positifnya, berarti di sini, ya, oke, rekan-rekan, saatnya kita tes modulnya, spekernya, jangan lupa disambung dulu, lalu, tegangan kita sambung, lalu, input, sudah, kita colokkan, posisi di tape, paksa on, dengan, tekan tombol play, ya, bluetooth mount, nyala, bluetooth-nya, saya akan pakai radio saja, supaya tidak terkena copyright, saya akan, untuk lebih maingin, dan terkenal, tidak terkenal, tidak terkenal, searching radio ya oke rekan-rekan sudah menyala ya ada musiknya nanti kena copyright Oke kita tinggal memasang tempatnya ya saya akan taruh modulnya di sini bekas tempat kasetnya ini nah kita akan melubangi lalu kita pasang kita sudah berhasil Oke sobat Alpha teknik saya sudah kembalikan casingnya seperti semula saya sudah letakkan juga saya lubangi ini di depan sini tempat kasetnya ya terlubangi kita kasih modul nah saatnya kita tes sekali lagi Bluetooth tip menyala posisi Bluetooth nah ya coba tes pakai flash disk USB driver mode oke rekan-rekan seperti itu dulu saja kita sudah berhasil jadi posisinya di tape kita menggunakan jalur dari preamp head serta tegangan di sekitar preamp head itu akan rekan juga bisa menggunakan tegangan di motor listrik tapi cek dulu tegangannya harus diatas 5 volt jika dibawah 5 volt karena saya tidak menggunakan tegangan tegangan di motor motor mekaniknya karena tegangannya tadi kita ukur cuma 6 koma berapa volt gitu mungkin ada resistor yang melar atau gimana tapi karena kita tidak akan menggunakan tipnya lagi jadi kita tidak usah mengambil dari situ bisa juga cari tegangan di supply untuk preamp headnya oke rekan-rekan seperti itu dulu video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga serta menjadi ladang pahala bagi kita semua bagi rekan-rekan yang membutuhkan modul MP3 Bluetooth ini dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram oke begitu dulu harga ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal oke sampai jumpa di video selanjutnya see you